Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi everyone, how are you today? Okay, good I hope you are always healthy and in a good condition Amin, amin, ya robbal alamin I hope you will study hard in this semester, okay? Okay, today I'm going to explain to you about new materials What is it? Okay, please listen to my explanation, okay? Check it out Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini Mata pelajaran SBK Yaitu mengenai bermain musik ensemble tradisional, okay? Jadi, tolong perhatikan Apa yang akan Miss jelaskan kepada kalian Okay, check it out Next Apa sih alat musik ensemble tradisional itu, anak-anak? Baik Musik ensemble adalah bermain musik secara bersama-sama, ya anak-anak ya Dengan menggunakan beberapa alat musik tertentu, ya Serta memainkan lagu-lagu dengan aransemen sederhana, ya Jadi, gabungan antara alat musik yang satu dengan alat musik yang lain Bisa tradisional, namun bisa pula modern, ya Namun, kali ini yang akan Ibu bahas mengenai alat musik ensemble tradisionalnya, ya Baik, selanjutnya Ada beberapa contoh alat musik ensemble tradisional, yaitu sebagai berikut Yang pertama, karawitan, ya Berasal dari Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat Seni musik karawitan menggunakan seperangkat instrumen perkusi, ya Yang dinamakan gamelan, ya Tentu kalian pasti tahu, ya, gamelannya Baik, selanjutnya, yaitu Yang pertama tadi, karawitan Lalu yang kedua, gamelan Bali Ya, perlu kalian ketahui Jadi, alat musik tradisional gamelan ini bukan hanya Ada di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, ya Namun, ada juga gamelan Bali, ya Gamelan Bali terbagi menjadi beberapa jenis, ya, anak-anak Yaitu, yang pertama Gamelan Semar Pegulingan Ya, gamelan Semar Pegulingan Disebut juga dengan gamelan Semara Aturu, ya Gamelan Semara Aturu adalah narungan media Yang bersuara merdu, ya, anak-anak Sehingga banyak dipakai untuk menghibur raja-raja pada zaman dahulu, ya Dan biasanya dimainkan pada malam hari ketika raja-raja akan keperaduan Atau ketika raja-raja pada zaman dahulu akan tidur, ya Karena sangat merdunya suara gamelan Semar Pegulingan tersebut, ya Selanjutnya, gamelan Gong Kebiar, ya Sesuai dengan namanya kebiar, yang bermakna cepat, tiba-tiba, dan keras, ya Gamelan ini menghasilkan musik-musik keras dan dinamis, ya, anak-anak, ya Gamelan ini dipakai untuk mengiringi tarian-tarian atau tabuhan-tabuhan instrumental, ya Lalu selanjutnya, gamelan Semaradana, ya Adalah sebuah barungan gamelan baru yang pada hakikatnya Merupakan suatu pengembangan dari gamelan Gong Kebiar dan Semar Pegulingan, ya Itu ya, anak-anak, ya Lalu selanjutnya, sekarang kita berbicara mengenai instrumen gamelan Semaranada, ya Ini masih lanjutan dari poin C Ya, poin C itu ada instrumen gamelan Semaradana, ya Yaitu, ada kajar, kemong, riong, ceng-ceng, suling bambu, dan rebab Yaitu ya, anak-anak, ya, instrumennya, ya Dari gamelan Semaradana Oke, next, selanjutnya Yang kedua, sekarang ya, anak-anak, ya Ciri-ciri gamelan sebagai pertunjukan sakral, yaitu Tempat pertunjukan biasanya tempat-tempat yang dianggap suci Yang kedua, hari yang telah dipilih dianggap sakral Yang ketiga, pemainnya merupakan orang-orang terpilih yang harus memenuhi syarat kesucian tertentu Lalu yang keempat, adanya seperangkase saji Lalu yang terakhir, tujuan lebih diutamakan dari penampilan Oke, sekarang masuk kepada alat musik ensemble tradisional Orkes Kolintang, ya Orkes Kolintang merupakan nama alat musik perkusi tradisional dari Sulawesi Utara, ya Sejenis gambang yang terbuat dari bilah-bilah kayu Lalu selanjutnya, alat musik ensemble tradisional selanjutnya, yaitu Angklung Dikenal oleh masyarakat Sunda sejak masih memeluk agama Hindu Pada zaman pajajaran, angklung digunakan sebagai tanda masuknya waktu sholat Ya, jadi sebagai alat untuk memanggil masyarakat sholat, ya, anak-anak, ya Pada zaman pajajaran, ya, anak-anak Oke, baik, selanjutnya masuk kepada poin memainkan alat musik ensemble tradisional, ya Cara memainkannya, ya Yang pertama, cara memainkan angklung Bagaimana, nih, cara memainkan angklung? Baik, ya, caranya yaitu Memegang rangkanya pada salah satu tangan, ya Tangan kiri Sehingga angklung tergantung bebas Sementara tangan lainnya Tangan kanan menggoyang Menggoyangnya hingga terbunyai Maksudnya itu digoyang, ya, anak-anak, ya Cara memainkan angklung Oke, adakah di sini yang sudah pernah memainkan angklung? Oke, baik, seru, ya, anak-anak, ya Selanjutnya Tadi cara memainkan angklung, ya, Nana, ya Selanjutnya, cara memainkan kolintang Kolintang dimainkan secara dipukul Dengan menggunakan alat pemukul khusus yang berjumlah tiga Bentuk kolintang berjajar menyerupai piano, ya Memungkinkan untuk memainkan rangkaian diatonis atau tujuh nada pada umumnya Kolintang terdiri dari banyak bagian, ya Ada yang bernada rendah Bernada tengah Dan bernada tinggi Oke Selanjutnya, jenis-jenis alat musik kolintang ada enam Yaitu yang pertama kolintang melodi, kolintang juke, kolintang banjo, kolintang gitar, kolintang selo, dan yang terakhir Yang keenam, kolintang bas Oke, itu anak-anak, ya, kolintang, ya Baik, selanjutnya sekarang masuk kepada poin Membuat aransemen sederhana lagu daerah Langkah-langkahnya yaitu Memilih lagu sesuai dengan tema pergelaran Yang kedua, lagu-lagu yang dipilih di aransemen dengan berbagai variasi, ya Agar lebih menarik, ya, anak-anak, ya, divariasikan Lalu selanjutnya, mempertimbangkan penataan musiknya, ya Lalu yang terakhir, dibutuhkan penyelarasan aransemen lagu dan aransemen musik dalam latihan bersama Ya, agar semuanya seimbang dan semuanya senada Harus dibutuhkan aransemen musik, ya, anak-anak, ya, dalam latihan bersama Agar sama, ya, apa yang nanti ditampilkan Seperti itu musiknya, ya, pagelaran musiknya Oke, selanjutnya Selanjutnya, yaitu Menampilkan pertunjukan musik ensemble Ya, sekarang masuk kepada Bagaimana menampilkan pertunjukan musiknya, ya Ada langkah-langkahnya, ya, anak-anak, yang perlu kalian ketahui Yang pertama, persiapan tampilan musiknya, ya, meliputi kepanitiaan Jadi, setiap ada acara itu, setiap ada pertunjukan Harus wajib, ya, adanya susunan kepanitiaan Agar apa? Agar acara berjalan dengan baik, ya Lalu selanjutnya, tema dan judul acara itu harus ada Selanjutnya, menyiapkan pemain Tentu, ya, harus ada pemainnya Lalu selanjutnya, memilih waktu pementasan Lalu selanjutnya, menyiapkan panggung Lalu perlengkapan Publikasi dan dokumentasi Oke, itu ya, nana, ya Langkah-langkahnya, ya Untuk persiapan penampilan pegelaran musik Atau pertunjukan musik ensemble Oke, poin yang kedua Yaitu menyusun jadwal pementasan musik, ya Itu menyusun jadwalnya Bagaimana, nih, meliputi apa saja Yang pertama, ada geladi bersih, ya Latihan, ya, latihannya Lalu yang kedua, pemeriksaan Atau pengecekan akhir, ya Harus dicek, ya, semuanya Alat-alatnya, pemainnya Apakah sudah siap, dan lain sebagainya Lalu yang terakhir, susunan acara Ya, dari awal acara itu Apa saja yang ingin dipertunjukkan, ya Hingga akhir acaranya Oke, nana, selanjutnya Di sini, ibu akan memberikan Contoh alat-alat musik ensemble tradisional, ya Yang pertama, di situ ada yang namanya Kolintang, ya Tadi sudah ibu jelaskan Di awal kolintang dari mana, ya Lalu selanjutnya angklung, ya Cara memainkan angklung juga tadi Sudah ibu sampaikan Lalu gamelan Bali Selanjutnya, yang terakhir Yaitu Karawitan, Gamelan, Jawa, ya Oke, selanjutnya Oke, anak-anak selanjutnya Ada latihan yang harus kalian kerjakan Silahkan kalian baca Bisa baca sendiri, ya, latihannya Dan jangan lupa Jika latihan yang sudah selesai As usual, seperti biasa Kalian wajib segera mengumpulkan tugas kalian Via GCR SBK, ya Masih sama, ya Untuk kodenya, ya Kode GCR SBK-nya itu masih sama Dengan semester 1 Oke, anak-anak Thank you, good luck, stay healthy Alhamdulillah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.